Langsung, judulnya apa? Aku ntar Judulnya terserah Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu wa mawala Subhanaka la ilmanna illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya tadi dari penginapan pakai sorban Tapi sampai disini sorban saya tidak laku Mesti diganti dengan sorban Nanti akan dipasangkan ke Ustadz Namanya sorban ad-doa Doa ini nama masjid Doa itu adalah otaknya ibadah Jadi kalau sudah otak itu rusak Maka yang lain jadi error Jadi kalau ada orang solatnya rajin Ibadahnya rajin Tapi tidak mau berdoa Berarti dia sombong Bahkan dalam solat itu sendiri pun ada doa Bahkan doa itu solat itu pun Sejarah bahasa arti solat itu doa Makanya di dalam solat itu ada doa Lapan permohonan kita Di waktu yang paling pendek Antara dua sujud Rabbil firli warhamni Wajburni warzuqni Wahdini Wa'afini Lupa pula apa Bisa diulang bersama-sama? Duduk antara dua sujud Lapan permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal itu waktu yang paling pendek Yang paling sebentar Apalagi di waktu yang paling panjang Makanya sebelum salam itu Di antara waktu yang afdal Berdoa juga Sebelum salam Sampai Setelah Pertama dikonekkan hubungan kita dengan Nabi Assalamualaika ayuhan nabi Warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaina wa ala ibadillahi salihin Baru kita ulang lagi syahadat Persaksian kita di hadapan Allah Ashadu an la ilaha idallah Ashadu anna muhammadan rasulullah Tiba-tiba handphonenya berbunyi Dibatalkannya solatnya Salam dia langsung setelah Ashadu an la ilaha idallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi Menurut mazhab syafi'i Batal solatnya Karena dia lupa berdoa kepada Allah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Tidak hanya kepada Nabi Muhammad Keluarga Nabi Muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Sependek-pendek Tapi kalau kita mau lengkap Namanya salawat Ibrahimiyah Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala 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 Ibrahim Allahumma baring ala muhammad Wa ala 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 muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim Di ujung sebelum salam itulah Sepanjang-panjang doa Sebelum salam kata Nabi Jangan sampai kau tinggalkan doa ini Wahai mu'as bin Jabal Allahumma a'ini Ala zikrika wa syukrika Wa husni ibadatik Setelah itu tambahlah dengan doa-doa Pakai bahasa kita Di dalam hati Anak ibu kuliah di Bandung Di Jakarta Di Jogja Di Surabaya Selamatkan anakku ya Allah Jangan sampai kena narkoba Jangan sampai kena COVID Jangan sampai pacaran Sama orang gila Jangan sampai jadi korban mutilasi Jangan sampai error otaknya Jangan sampai dia sakau Jangan sampai sarapan paginya Sabu-sabu Tapi jangan diucapkan di mulut Karena kalau pakai bahasa Selain bahasa Arab Solatnya bah Batal Yang paling dekat Seorang ambah dengan Allah Waktu dia sujud Berbanyaklah doa Di waktu sujud yang terakhir itu Tempat yang paling rendah Paling hina Menempelkan tempat paling tinggi Ketempat paling rendah Allahu Akbar Saat itu kau rendahkan dirimu Yang tinggi hanya Allah Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdi Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdi Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdi Seafdal-afdalnya Tasbih itu tujuh kali Yang sedang lima kali Yang paling sedikit Tiga kali Mana yang selalu kita pakai Tiga kali setengah nafas Padahal Mulut itu jangan sampai diam Ada juga kadang orang solat itu Mulutnya diam Mulut bergerak Subhana rabbiyal A'la Wabihamdi Subhana rapidly Wabihamdi Subhana rabbiyal A'la Wabihamdi Subhana rabbiyal A'la Wabihamdi Subhana rabbiyal A'la Wabihamdi Subhana rabbiyal A'la Wabihamdi Ada bacaan yang lain Pak U Kiaw daha Ada Ada bacaan yang lain Pak Ustaz? Ada. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Di Lampung ini bukan cuma orang berdoa. Masjidnya pun masjid doa. Masjid ad-doa untuk menunjukkan bahwa kita tidak sombong. Bahwa kita tidak angkuh. Bahwa kita minta kepada Allah SWT. Doa ini banyak orang tidak mau berdoa ketika ditanya. Kenapa kau tak mau berdoa? Doa yang lama saja belum diterima Pak Ustaz? Aku tidak tahu doaku itu dikabulkan Allah atau tidak? Kata Umar bin Khattab. Aku tidak tahu doaku yang lama-lama itu dikabulkan Allah atau tidak. Tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Tapi pada prinsipnya semua doa itu dikabulkan Allah. Doa itu tiga. Yang pertama dikabulkan Allah kes seperti yang diminta. Misalnya saya doa minta teh manis. Misal. Misal saya doa minta teh manis. Tiba-tiba datang teh manis. Itu berarti doa itu kes. Atau jenis yang kedua. Doa minta teh manis. Tiba-tiba dibuka air putih. Berarti menurut Allah. Kalau kau banyak minum teh manis. Abdul Somad tak bagus. Nanti kau kena diabetes meletus. Ustaz itu kalau ceramah lehernya panas. Leher yang panas kalau disiram air gula. Pita suara itu rusak. Nanti kalau sudah tua bercakap tak bersuara lagi. Apa kabar? Makanya bagus minum air putih atau teh manis? Itu maka dikasih air putih. Jadi Ustaz ngomong teh manis tadi sekedar contoh aja. Kita kalau mau ngasih contoh itu yang dekat-dekat aja. Yang cerita mobil. Nanti yang tak punya mobil sakit hati. Yang cerita pesawat. Nanti orang yang tak naik pesawat sakit hati. Jangan bicara yang jauh-jauh. Bicara yang dekat-dekat saja. Mengapa mereka tidak melihat ontah bagaimana diciptakan? Bagaimana langit diangkat, dinaikkan, ditinggikan. Kenapa dibagi contoh yang dekat-dekat? Ontah. Karena begitu Nabi SAW buka mata bangun pagi yang nampaknya ontah di Madinah. Begitu orang melihat ke atas langit yang nampaknya adalah langit. Maka ngasih contoh itu yang dekat-dekat. Makanya Abdul Somad tadi ngasih. Berdoa minta. Karena yang paling dekat dengan dia air. Ada pula doa itu adalah menolak bala. Sebetulnya bukan tidak dikabulkan Allah. Dikabulkan Allah Ta'ala. Hanya saja tidak seperti yang diminta. Tapi dijauhkan seperti itu bala. Yang mestinya hari itu dia sudah. Misalnya ada orang minta kambing. Ya Allah berikanlah aku seekor kambing. Karena aku mau mengakikahkan anakku. Enggak ada tuh Pak Ustaz. Saya dikabulkan doa saya. Saya minta kambing. Buktinya saya tak dapat kambing. Sebetulnya Allah sudah jauhkan dia dari musibah sebesar kambing. Pagi itu sebetulnya waktu dia naik sepeda motor sudah menabrak kambing. Tak jadi dia nabrak kambing gara-gara doanya. Kalau sebab itu doa kita tiga kemungkinan. Yang pertama langsung dapat seperti yang kita minta. Yang kedua ditunda Allah. Sampai waktunya sesuai menurut ilmu Allah. Yang ketiga dijauhkan dari bala senilai yang kita minta. Bisa dipahami? Oleh sebab itu maka jangan pernah berhenti berdoa. Ustaz Sohwad sebelum ke Lampung ini berdoa. Setiap negeri yang mau saya datang itu saya berdoa. Supaya selamat pergi, selamat pulang, selamat hidup. Selamat mati. Makanya kita selalu diminta doa selamat. Allahumma inna nas'aluka selamatan? Fitdin. Tapi sebagus-bagus doa itu kalau didagului sholat sunat dua rakaan. Nah ini yang paling bagus. Sebelum doa itu sholat sunat dulu dua rakaan. Sholatnya apa Pak Ustaz? Ya terserah. Kalau kebetulan pagi sholat duha. Kalau kebetulan mau tidur malam sholat witir. Tidak pagi, tidak malam. Sholat sunat mutlak. Kalau terikat dengan sesuatu. Sholat sunat masuk masjid. Sholat sunat tahiyat al masjid. Sholat sunat malam. Sholat sunat tahajud. Sholat sunat tidak terikat dengan apapun. Sholat sunat mutlak namanya. Usollinya, usolli sunatan. Usolli saya sholat sunat dua rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hajat tertentu. Usolli sunatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu sama seperti sholat tahiyat al masjid. Habis selesai itu barulah berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Yang kedua. Doa itu diawali dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Doa kita tergantung-gantung antara langit dan bumi. Tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dengan salawat. Ah saya tak percaya Ustaz Somat. Itu buktinya waktu salat subuh. Salat subuh itu tak ada salawatnya. Ada. Ditetap di ujungnya ditutup dengan. Wa sallallahu ala sayyidina mu'madin nabi al-umihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Masjid doa subuhnya pakai kunut. Yang pakai kunut bagus. Yang tidak pakai kunut pun bagus. Yang tak bagus yang tak salawat subuh. Tak usah dipermasalahkan. Saya tadi sekadar nanya. Supaya contoh yang saya kasih itu connect. Sholat sunat dulu bagus. Diawali dengan salawat. Berwudu. Mestinya berwudu dulu baru sholat sunat. Mana tahu habis sholat sunat. Wudu nya batal. Lalu kemudian dia tajdi dulu wudu namanya. Memperbaharui wudu. Wudu ini bagus. Oleh sebab itu maka dia berwudu dulu bersih. Tapi ini bukan rukun. Bukan syarat. Bukan wajib. Berwudu ketika berdoa. Bukan rukun. Bukan syarat. Bukan wajib. Tapi sunat. Mana tahu ada orang ketika diminta. Saya misalnya sedang duduk-duduk. Datang jamaah. Ustaz somat. Tolonglah bacakan air ni Ustaz. Anak saya sakit Pak Ustaz. Langsung aja saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki wa middin. Iyakan a'budu. Iyakan a'stayyuna. Suratul mustaqim. Suratul ladinan. Amta alih. Wal madhu. Alih. Waladhalin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembuhkanlah anak kami ya Allah. Tawil umrah. Panjangkan umurnya ya Allah. Sahih jasadahu. Sehatkan badannya ya Allah. Wassalamuala ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Habis itu baru diminum. Apakah mesti beruduk dulu saya. Kalau beruduk bagus. Andai tidak beruduk pun tidak. Sebab ketidak menyebabkan jadi batal. Karena dia bukan sholat. Ini yang ketiga. Sholat sunat dulu. Bagus. Dengan sholat. Memang disyaratkan. Beruduk. Afdal. Yang keempat. Menghadap qiblat. Saya jadi imam sholat. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Miring saya ke kanan. Mohon maaf pak. Kefal syih. Tangan. Kuais. Miring saya ke kanan. Kenapa imam itu kalau selesai sholat. Dia miring ke kanan. Karena makmum di belakang. Minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi miring ke kanan. Tapi ada juga imam yang selesai sholat. Menghadap ke jamaah. Imam Masjid ad-do'a. Miring ke kanan atau menghadap ke jamaah. Nampaknya sudah lama tak sholat berjamaah. Yang miring ke kanan baik. Yang menghadap ke jamaah bagus. Yang menghadap ke qiblat. Nggak balik-balik ke belakang juga. Nggak apa-apa. Karena sholatnya udah selesai. Udah selesai. Jangan kelahi gara-gara itu. Nabi menghadap ke belakang. Nggak di Nabi menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau inspeksi. Memeriksa satu-satu. Asyahidun fulan. Asyahidun fulan. Asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kata Nabi. Sekarang kalau ditanya begitu. Mana si fulan? Protokol kesehatan Pak Ustaz. Mana si fulan? Nah jadi. Kita tetap sholat berjamaah ke masjid. Dengan ikut protokol kesehatan. Pakai masker. Jaga jarak. Cuci tangan. Hand sanitizer. Dan lain sebagainya. Jadi jangan ini jadi alasan. Kenapa nggak ke masjid? COVID pausat. Padahal sebelum COVID datang. Memang nggak ke masjid juga. Alhamdulillah. Masjid di Lampung tetap ramai. Tapi tetap kita jaga jarak. Tetap. Yang di atas ini nampaknya ada dispensasi. Oleh sebab itu ini yang keempat. Bahwa mengadab Qiblat. Karena Qiblat itu. Adabkanlah arah wajahmu ke masjidil Aram. Bukan Allah di dalam Ka'bah itu. Allah tak sama dengan makhluk. Kenapa kalau solat itu menghadap ke arah Qiblat? Karena Qiblat itu Qiblatud-Dua. Karena Qiblat arah Ka'bah itu adalah Qiblatud-Dua. Qiblatnya doa ke sana. Maka kita berdoa ke sana. Tapi nanti kalau ada ustadz yang berdoa. Selesai acara berikut ini. Mari kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Al-Mukarram. Ustad. Ustadnya menghadap ke jamaah. Bukan rukun. Bukan syarat. Bukan wajib. Kan nggak mungkin nanti saya baca doa. Jamaah sekalian. Tapi kalau dia menghadap Qiblat. Baik juga. Baik. Afdal. Tapi anda dia menghadap ke jamaah. Bukan rukun. Bukan syarat. Bukan wajib. Kita berbicara tentang afdal-afdal berdoa. Yang kelima. Kalau kita berdoa sendiri. Diaminkan oleh orang lain. Maka yang berdoa diaminkan itu lebih afdal. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang. Yang berdoa itu Nabi Musa AS. Tapi yang mengaminkannya Nabi Harud. Nabi Musa AS. Rabbi syrah li sadri lapangkan dadaku. Wa yassir li amri mudahkan urusanku. Wa hlul uqdatan bil lisani hilangkan sesuatu yang mengganggu lidahku. Yafqahu qawli supaya aku bicara orang lain faham. Saya sudah bicara 27 menit. Dimulai jam 4. Sekarang jam 4. 27 menit. Faham tak jam 4 selama saya bicara 27 menit ini? Faham. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Wa jalli waziram min ahli. Jadikanlah untukku seorang penolong. Haruna akhi. Nabi Harun yang menyelamatkan menolong aku menghadapi Bani Israel ya Allah. Nabi Harun mengaminkan. Amin. Sekarang banyak orang berdoa. Yang lain tak ada mengaminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi'uddin. Wa afiyatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa barakatam fil risdi. Wa taubatan qawmul al-maud. Yang lain diam aja. Terserah kau lah. Mau kabul mau tidak. Jadi kita menyebutkan. Amin. Amin. Artinya kabulkanlah ya Allah. Itulah mengapa selesai baca al-fatihah. Amin. Karena al-fatihah itu setengahnya pujian. Setengahnya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pujian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pujian. Maliki yaumid din. Pujian. Nah masuk ayat yang kelima. Setengahnya pujian. Setengahnya doa. Iyaka na'abudu. Wa iyaka nasta'in. Kepada kau kami menyembah. Kepada kau kami minta. Minta apa? Idina siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alayhim. Jalan yang pernah kau berikan kepada empat orang. Minan nabihin wasiddiqin wasyuhada wassali'in. Tapi bukan jalan yang kau berikan kepada dua orang. Gairil ma'adubi alayhim. Walabbalin. Masya Allah. Saya sangka tadi karena pakai masker enggak bersuara lagi. Ternyata masih bersuara. Amin. Arti amin. Istajib ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Makanya kalau ada orang berdoa itu. Kita katakan. Amin. Yang ke-6. Dianjurkan sebelum berdoa itu. Puji-pujian. Memuji dulu. Ya Rabbana laka alhamdu kama yang baghli jalali wajikal karimi wa'azimi sultanik. Ya Rahmanu. Ya Rahim. Ya Malik. Ya Kudus. Ya Salam. Ya Mu'min. Ya Muhaymin. Ya Aziz. Ya Jabbar. Ya Buzakabbir. Ya Khaliq. Ya Ba'iri. Ya Musawmir. Ya Ghaffar. Ya Qahar. Ya Wahab. Ya Razak. Ya Fatah. Ya Alim. Ya Zaljalali. Ya Al-Ikram. Ya Fa'alul lima yurid. Ya Manqadha Amran. Innama yaqulu lahukum. Fayakun. Ya Malikal Mulki. Itu semua adalah puji-pujian. Walillahil Asma'ul Husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu Biha. Berdo'alah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Malik. Ya Qulus. Ya Salam. Di ujung-ujung-ujung. Ya Ahad. Ya Somad. Ada nama Allah. Qulhu Allah Wahad. Allahu Somad. Itu mesti saya sebutkan. Tak mungkin tak saya sebutkan kan. Lalu kemudian setelah itu barulah minta kepada Allah. Makanya kadang Pak Kiai berdo'a itu lama sekali. Menyampaikan puji-pujian dulu kepada Allah. Karena pujian itu bukan punya kita. Jangan mau dipuji-puji gila pujian. Ijabul mar'i binapsihi unwanu da'fi atlihi. Orang yang suka dipuji-puji. Itu menunjukkan akalnya lemah. Kalau ada orang suka dipuji-puji. Itu akalnya lemah. Sejak Bapak Qadis menjadi Qadis desa ini. Menjadi desa. Apalagi muji-muji. Oleh sebab itu jangan mau gila dipuji-puji. Cukup yang memuji itu hanya Allah SWT. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tak pernah memuji dirinya. Nabi menyiapkan pasir. Kata Nabi siapa yang memuji-muji kamu melebihi melampaui batas. Lemparkan pasir itu ke wajahnya. Kalau ada yang suka muji-muji siapkan pasir. Begitu dia muji. Kenapa? Karena itu berarti salah satu jebakan-jebakan setan. Oleh sebab itu jangan gila pujian. Makanya di dalam fatihah itu kita pujiannya hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil. Alamin. Segala puji milik Allah SWT. Jadi yang kita puji itu Allah. Maka setelah itu barulah kita memuji Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian memuji Allah. Memuji Nabi. Memuji malaikat-malaikat. Memuji orang-orang soleh. Itu kemudian barulah berdoa kepada Allah SWT. Itu yang ke enam. Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah bahwa kita berdoa itu. Udu'u Rabbakum tadarru'an wa kufiyah. Berdoa lah kamu kepada Allah. Itu tawarru' Tawarru' artinya rendah diri. Rendah hati. Merendah. Makanya kadang ada orang yang berdoa itu sampai menangis. Apalagi doa malam etikab sepuluh Ramadhan. Berdoa. Ya Allah. Kok kenapa menangis? Baju hari raya belum beli, Pak Ustaz. Dua kemungkinan. Ada orang sakit atau pejabat lewat. Kalau ambulan lewat dulu ada orang sakit. Atau pejabat lewat. Sekarang tambah satu lagi. Ustaz lewat. Ustaz sekarang lewat pakai ambulan juga. Eh bukan pakai ambulan. Pakai siri ini. Nah. Yang ketujuh ini adalah. Bagaimana kita berdoa itu merendahkan diri. Ya Allah. Aku hambamu yang banyak dosa. Ya Allah. Mataku berdosa. Telingaku berdosa. Otakku berdosa. Hatiku ini angkuh. Sombong. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga. Ya Allah. Tapi aku juga tak kuat masuk neraka. Ya Allah. Dhusaku sebanyak pasir di pantai. Sebanyak buih di tengah lautan. Ya Allah. Aku yakin dan percaya. Engkau pengampun dosa-dosa. Faghfir liampunkalah dosaku. Ya Allah. Allahumma anta rabbi. La ilaha ilaha anta kalaktani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Aku ini hambamu. Ya Allah. Ala ahdika. Aku ini berada dalam perjanjian denganmu. Ya Allah. Wa wa'adika. Aku datang membawa ni'mat. Ni'mat mata. Ni'mat telinga. Ni'mat sehat. Ni'mat suara. Ni'mat badan. Ni'mat otak. Ni'mat jantung. Ni'mat hati. Ni'mat ruang pinggang. Ni'mat paru-paru. Wa abu'u bidhambi. Aku datang membawa ni'matmu. Tapi justru aku datang membawa dosa yang begitu banyak. Faghfir liampunkan aku ya Allah. Fa'innahu la yaghfirudhunuh ba'illa anta. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa ini hanya engkau ya Allah. Begitu kalau doa minta ampun. Ini pereman baru tawabat. Ya Allah aku minta ampun. Terserahlah mau kau ampunkan. Ampunkan tidak pun. Tidak apa-apa. Di mana? Orang berdosa tapi tak merasa dirinya berdosa. Tak mengaku berdosa. Fa'buku kata Nabi. Menangislah kamu. Kalau kamu belum sanggup menangis. Buat dirimu seakan-akan menangis. Oleh sebab itu maka. Buat diri kita ini merasa rendah. Merasa hina. Merasa tak ada apa-apa. Merasa kita akan mati. Merasa kita akan masuk kuliah lahat. Dijepit oleh tanah. Merasa amal kita tak bisa menolong kita. Oleh sebab itu maka ketika kita sedang merasa diri kita rendah. Man tawadu'alillah. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah. Illa rafa'ahu Allah. Maka Allah akan mengangkat derajat dia insya Allah. Ini semua jamaah yang merendahkan diri di bawah ini. Akan diangkat Allah derajatnya. Yang di atas ini sudah diangkat. Yang di atas ini sudah diangkat. Anak-anak muda ini soleh-soleh semua insya Allah. Ibu-ibu ini soleh-soleh semua insya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan. Agama Islam merendahkan perempuan. Agama Islam melecehkan perempuan. Agama Islam diskriminatif terhadap perempuan. Datanglah kalian ke Lampung. Biar kalian lihat perempuan dinaikkan derajatnya tempatnya tinggi. Entah naik derajat entah lambat datang Allah ma'ala. Tapi insya Allah baik-baik. Karena ibu yang soleh-soleh inilah. Maka anak-anaknya soleh-soleh semua. Betul? Lalu kemudian yang kedelapan. Berdoa kepada Allah itu. Jangan suaramu melengking terlampau tinggi. Jangan pula sampai tak kedengaran. Carilah antara itu. Jangan melengking terlampau tinggi. Jangan pula sampai tak ada suara sama sekali. Cari yang pertengahan. Berdoa pertengahan. Ini kadang ada orang berdoa sampai tak kedengaran sama sekali. Apa yang kau minta tadi? Antara aku dengan Tuhan saja. Sebetulnya. Kalau kita gak bersuara Allah tahu gak? Tahu. Aku tahu apa yang berbisik-bisik dalam dirimu. Kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Daripada urat nadimu sendiri. Kami lebih dekat kata Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita berdoa. Kita buat bersuara. Itu sesungguhnya bukan untuk Allah. Tapi untuk meyakinkan diri kita. Ya Allah. Ini aku ternak puyuh. Di kandangnya ada seribu ekor. Tolong jangan sampai nanti. Karena suara pesawat puyuh-puyuh ini stres gak betul. Meyakinkan diri kita. Dan kalau didengar orang di sebelah kita. Di aminkannya. Dan malaikat-malaikat ingin mengaminkan doa kita. Itu sebenarnya. Tapi kemudian jangan kita berdoa terlampau melengking. Seperti orang marah-marah. Sekarang banyak orang doa seperti marah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Wangsulullah s.a.w. jasad. Wangsulullah s.a.w. maut. Wa barakatan firizti. Wa taubatan qabalal maut. Begitu kalau berdoa. Dirayu Allah itu. Sama lah macam kita buat proposal ke rumah Pak Camat. Wahai Bapak Camat kami mau buat acara 17 Agustus. Tolonglah satu tiang untuk panjat pinang. Tentu keluar bantuan dari camat. Coba kalau minta. Tolonglah satu tiang. Listrik. Panggil Pak Camat saat pulpepe. Bawa ini ke rumah sakit jiwa. Gila ini. Oleh sebab itu. Maka kita ini merayu kepada Allah s.w.t. Dengan cara apa? Dengan cara yang bisa. Yang kita mampu. Yang kita berharap kepada Allah s.w.t. Yang ke sembilan. Kalau berdoa itu tangannya naik ke atas. Nabi s.a.w. naik ke atas mimbar. Sahabat di bawah. Sahabat yang di bawah itu melihat. Apa kata sahabat? Kami melihat putih ketiak Nabi. Jadi Nabi itu jubahnya lengannya besar. Jubah orang-orang di Mesir. Jubah lengan itu besar. Jadi Nabi itu ngangkat tangan gini. Sampai nampak putih ketiak Nabi. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa Nabi itu kalau berdoa ngangkat tangan ke atas. Pelajaran yang kedua. Bahwa Nabi itu sangat putih. Saking putihnya ketiaknya pun putih. Kita memang tak melihat Nabi. Tapi hadis Nabi itu menceritakan. Bagaimana putihnya kulit Nabi s.a.w.t. Sekarang anak gadis iklannya ketiak hitam. Lalu kemudian apa maknanya? Nabi yang sudah dijamin Allah masuk surga. Yang dikabulkan doanya. Tapi tetap mengangkat tangan ke atas. Ini sekarang ada pula orang berdoa tangannya di atas meja. Itu apa maknanya? Ada orang berdoa tangannya di atas lutut. Maksudnya terserah ya Allah mau kasih kasih. Tidak pun gak apa-apalah. Minta lah kalau kamu berdoa itu. Bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bermanfaat untukmu. Makanya kadang kalau kita tengok para habaib waktu malam. Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok naik. Habib Umar bin Hafiz naik tangannya ke atas. Tuan-tuan syikh naik tangannya ke atas. Oh kalau begitu Allah itu di atas. Allah suci dari enam arah. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Karena Allah suci dari tempat. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka ketika dia menciptakan tempat, dia tidak mengambil tempat. Karena kalau dia menciptakan tempat, lalu dia mengambil tempat. Berarti dia berubah sebelum ada tempat dengan setelah ada tempat. Kalau dia berubah berarti dia keluar dari sifat qadimnya. Allah itu lawan dari sifat qadim. Mukhalafatulil hawadis. Wujud. Tidam. Bakak. Mukhalafatulil hawadis. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka kalau dia mengambil tempat setelah tempat ada. Berarti dia berubah sebelum tempat itu ada. Berarti dia berpindah. Kalau berpindah bukan Allah. Mesti dimatangkan sifat dua puluhnya lagi. Wujud qidam. Bakak. Mukhalafatul hawadis. Tiamuhu bin afsihi. Wahdaniyah. Kudrat irualat ilmun hayat. Sama basar kalam. Oleh sebab itu maka tawheednya. Mesti kuat kepada Allah SWT. Maka dia mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan ketika berdoa. Yang pertama. Telapak tangannya menghadap ke langit. Yang kedua. Telapak tangannya menghadap ke wajah. Yang ketiga. Telapak tangannya menghadap ke tanah. Kapan itu? Waktu doa tolak bala. Jauhkanlah lampung dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji, dan mongkar. Bil khusus wabah COVID-19. Jauhkanlah lampung dari wabah COVID-19, COVID-20, COVID-21, dan COVID-19 seterusnya. Pertama, tapak tangan ke atas. Kedua. Telapak tangan ke wajah. Ketiga. Telapak tangan ke tanah atau ke depan. Ketika doa tolak bala. Yang keempat. Ketika selesai doa. Walam ya ruddahuma hatta yamsahabihima wajhahu. Nabi tidak pernah menurunkan tangannya sebelum mengusap wajahnya. Mengusap telapak tangannya ke wajah. Kenapa mengusapkan tapak tangan ke wajah? Karena ketika berdoa. Allah itu maha mulia. Allah itu maha hidup. Allah itu maha dermawan. Allah malu. Ketika ada dua tangan diangkat. Tangan itu pulang dalam keadaan kosong. Allah malu melihat tangan hambanya itu kosong. Maka setiap tangan yang diangkat berdoa. Diturunkan Allah rahmat ke wajah. Tapi katanya hadis mengusap wajah itu hadisnya doib Pak Ustaz. Memang betul hadisnya doib. Tapi kena jalurnya banyak. Maka derajatnya naik menjadi hadithun hasan. Begitu kata Imam Ibn Hajar. Al-Asqalani. Dalam kitabnya. Bulughul Maram. Min Adilatil Ahqam. Bulughul Maram. Min Adilatil Ahqam. Disyarah oleh Imam As-San'ani dalam Sublu Salam. Syarah Bulughul Maram. Dari sebab itu selesai salat. Mengangkat tangan. Mengusap ke wajah. Yang gak ngusap ke wajah. Gak apa-apa. Jangan salahkan. Mengangkat tangan. Mengusap ke wajah. Betul. Mengangkat tangan. Gak ngusap ke wajah. Gak apa-apa. Gak ada angin. Gak ada hujan. Tiba-tiba ngusap wajah. Ini gak apa-apa juga. Mana tahu dia sedang. Ada apa. Taik mata sekalian. Nah. Ini yang ke delapan. Berikutnya yang ke sembilan. Yang ke sembilan. Saat kita berdoa itu adalah. Bahwa kita. Penuh keyakinan. Bahwa doa kita dikabulkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Udo'allah wa'antum muqinuna bil'ijabah. Berdo'alah kamu kepada Allah. Wa'antum muqinun. Bahwa kamu yakin. Seyakin-yakinnya. Bahwa doa kamu dikabulkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz Somad. Ya. Saya sudah berdoa. Kenapa tak dikabulkan Allah Pak Ustaz. Apa doamu? Saya ingin punya anak Pak Ustaz. Berapa umur mudah? Udah 40 tahun. Belum juga punya anak Pak Ustaz. Kenapa? Belum nikah. Jadi doa ini ada juga syaratnya. Tak mungkin turun anaknya langsung dari planet Mars kan. Emangnya Mr. Bean. Oleh sebab itu. Ada sebabnya. Itu makanya ada hukum sebab akibat. Begitu juga kadang jama'ani komplain sama Ustaz. Kenapa doa lagi gak dikabulkan Pak Ustaz? Masa saya sudah menikah sekian tahun. Gak ada anak. Itu tetangga saya baru nikah Januari. April lahir. Itu bukan doa terkabul. Kecelakaan. Mandi di kolam renang. Oleh sebab itu ada juga sebab akibatnya. Ustaz ini doa saya kenapa belum dikabulkan juga. Semuanya komplain ke saya. Doanya tak dikabulkan. Marahnya ke saya. Nabi Musa AS berdoa. 40 tahun baru dikabulkan Allah. Kamu komplain sama saya. Doa mu tak dikabulkan Allah. Nabi Musa. Halilullah. Kekasih Allah. 40 tahun berdoa. Baru dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kekasih Allah. Halilullah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Ibrahim. Halilullah. Kekasih Allah. Berapa lama dia berdoa? Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun. Doanya. Rabbi Habli. Minas Solein. Nabi Ibrahim minta anak soleh. 86 tahun baru lahir Ismail. 99 tahun. Baru lahir Nabi Ishaq. Nabi Muhammad SAW. Berdoa. Minta pindah arah Qiblat. Dulu arah Qiblat itu ke Baitul Maqdis. 18 bulan. 17 bulan. 18 bulan. Baru turun ayat. Fawalli wajahakasyataral masjidil haram. Nabi Musa 40 tahun. Nabi Ibrahim 86 tahun. Nabi Muhammad 17 bulan. Kau berdoa kapan? Baru dulu hari yang lalu Pak Ustaz. Memangnya kau siapa? Jadi kita ini belum ada apa-apanya. Oleh sebab itu tetaplah terus berdoa kepada Allah. Sama macam anak minta pisau. Mama, 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 mama minta pisau. Minta pisau. Minta pisau. Ibu kasih apa enggak bu? Kenapa tidak kasih anak umur lima tahun dikasih pisau. Habis gorden-gorden dipotongnya. Untung tak apa-apa itu dipotongnya. Kau belum dapat layak. Belum cukup umur kau untuk dapat itu. Ini banyak ini adik-adik ini minta mobil. Baru kelas satu SMA. Ya Allah kasihlah aku mobil. Kalau kau dikasih mobil, tak apa-apa kerjamu. Habis nanti yang listrik itu kau panjat. Oleh sebab itu belum ada ilmu. Yang lebih mengerti tentang kita itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kesepuluh. Yang kesembilan, yakinlah bahwa Allah kabulkan. Yang kesepuluh, kita mesti masuk salah satu dari yang tiga ini. Ini yang kesepuluh. Pertama, mendoakan. Kedua, didoakan. Ketiga, minta doa. Kita mesti masuk di antara yang tiga. Pertama, mendoakan. Kedua, didoakan. Ketiga, minta doa. Maka saya minta doa sama jamaah. Boleh? Karena saya mengatakan tidak boleh keluar dari tiga. Mendoakan orang lain. Didoakan oleh orang lain. Minta doa kepada orang lain. Maka saya minta doa kepada seluruh jamaah masjid ad-doa. Karena seumur hidup saya baru inilah. Ada masjid namanya masjid ad-doa. Ada masjid al-ikhlas. Ada masjid at-taqwa. Masjid ad-doa. Udah banyak saya ceramah. Baru ada di Lampung. Masjid ad-doa. Nanti kalau ada yang nanya. Apa judul ceramah Ustaz Soma tadi? Ad-doa. Di mana? Di masjid ad-doa. Berapa isinya? Sepuluh. Berapa lama dia ceramah? 60 menit. Apa yang disampaikannya? Sepuluh. Ada berdoa. Apa saja yang sepuluh itu? Aku tak ingat. Mudah. Tinggal tonton saja di channel Ustaz Abdul Soma official. Subscribe, like, and share. Mendoakan. Didoakan. Minta doa. Makanya kalau ada kiai, ada ulama. Minta doa. Mau pergi kuliah ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya. Minta doa sama ibu. Minta doa sama ayah. Minta doa sama adik. Minta doa. Abdul Soma pun minta doa. Doanya tak banyak. Matikan. Ya Allah. Matikan Abdul Soma dalam khusnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada jadwal sampai hari Ahad di Lampung. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Tiga hari saya di Lampung. Untuk memastikan bahwa orang Lampung baik-baik. Orang Lampung tidak seperti yang diberitakan media-media. Itu hoax. Itu bohong. Jangan karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Jangan karena oknum satu orang. Lalu kemudian kebaikan orang selama ini. Dua berapa kali saya pulak balik ke Lampung. Aman-aman. Baik-baik semua. Oleh sebab itu maka kita mesti memperbaiki. Memperbaiki media ini kadang. Tapi media ini tak juga bisa disalahkan. Jangan maaf kenal Ustaz Samad kan kena media juga kan. Media ini kita doakan. Mudah-mudahan yang nulis-nulis media. Sehat-sehat otaknya semua. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Maka hidup kita ini semuanya adalah tergantung Allah. Kalau Allah marah. Sudah lama kita ini mati semuanya. Habis. Mati kita semua. Kenapa kita masih hidup hari ini? Kita masih hidup kerana Allah ingin kita berdoa. Wama kanallahu li'azibahum wa'antafihim. Allah tidak akan menurunkan azab ke Lampung. Selama ada Nabi Muhammad di Lampung. Ada Nabi Muhammad di Lampung? Mana ada? Kita belajar waktu SD. Nabi Muhammad dari Makkah. Tak ada Nabi Muhammad dari Lampung. Tapi ada orang Lampung yang cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan banyak berselawat. Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad. Wa'ala ahli sayyidina Muhammad. Sambil mengayun anak berselawat. Sambil masak sarapan pagi berselawat. Sambil buat minuman suami berselawat. Sambil pergi ke tempat kerja berselawat. Yang tak boleh berselawat di dalam WC tempat najis tak boleh. Allah tidak akan menurunkan azab selama kamu masih mahu berselawat. Wa makanallahu mu'azibahum wa'um yastaghfiruhun. Allah tidak akan menurunkan azab selama kamu mahu beristighfar. Istighfar itu doa. Karena arti istighfar adalah ya Allah ampunkan aku. Astaghfirullah Rabbah al-Bara'ya. Astaghfirullah minal khataya. Saya pendek-pendek istighfar astaghfirullah al-Azim. Lebih panjang astaghfirullah al-Azim. Maka banyak-banyak salawat. Dan banyak-banyak istighfar. Dan puncaknya adalah mati dalam kalimat tawheed. La ilaha illallah. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim. Al-ladhi la ilaha illahu al-hayul qayyum wa'atu ilaih. A'udhu billahi minal syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yamid dini iyaka na'budu wa iyaka nasla'in. Idina suratal mustaqim. Suratal ladhina an'amta'alayhim wa'alil madhubi'alayhim wa'aladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Salatan tunjihina biha min jami'il ahwani wal'afad. Selamatkanlah kami dari segala musibah ya Allah. Wa taqadilana biha jami'il ahjad. Tunaikan segala hajat kami ya Allah. Wa tubaliguna biha aksal khayyad. Sampaikanlah segala tujuan niat baik kami ya Allah. Wa tutahiruna biha min jami'il sayyad. Sucikan kami dari segala noda dan dosa ya Allah. Wa tarfauna biha inda ka'ilad darajad. Angkatlah derajad kami di akhirat nanti ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamatkan kami dalam aqidah ahlus sunnah wal'jamah. Wa afiyatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi tambahkan ilmu kami supaya kami sesuai dengan sunnah. Wa barakatan fil rizki berkahi rizki kami supaya kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersadaqah. Wa taubatan qabalal maut. Berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan inda al maut. Berikan rahmat ketika mati. Wa ma'afiratan ba'da al maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma awwin alayna fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratil maut. Wa najata minal nar. Wa al-afwa inda al-hisab. Rabbana hablana minal salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Rabbana hablana minladun kathurriyatan tayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hablana minazwajina wa thurriyatina qurata ayuni wa ja'alna lilmuttaqina imama. Allahumma ja'al abnana wa banatina min hufazil qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghapal qur'an. Allahumma a'inna tolong kami. Ala zikrika supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wasyukarika selalu bersyukur kepadamu. Wahusni ibadatik. Selalu beribadah dengan ibadah yang baik ya Allah. Allahumma defa'annal ghala' wal wabak wal fahsyak wal riba' wal zina wal mungkar. Selamatkanlah lampung dari malapetaka, bencana, musibah, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma defa'annal wabak. Angkatlah wabak COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Rabbana affillana zunubana ampunkan dosa kami. Wali abaina ayah kami. Wali umma'atina ibu kami. Wali azwajina keluarga kami. Wadzurriyatina anak cucu keturunan kami. Wali man azarana. Semua yang hadir di majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman. Saudara kami yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al kuburahum ra'udatam miriyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La ta'ja'al kuburahum hufratam min hufalin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-mu ya Allah. Allahumma'atim lana bi husnil khatimah. Wala ta'qtim alayna bisuhil khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina innan tiha'i ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai saat malaikal maun mencabut nyawa kami. Yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah s.a.w. Masukkan kami ke dalam surga bersama para alim ulama. Masukkan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad s.a.w. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil athunati hasanah tawakina azabatna. Wassalamualaikum ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Bubar dengan tenang. Tetap jaga protokol kesehatan. Tenangkan hati dengan berselawat. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu alaikum wa sallam. Sallallahu alaikum wa sallam. Sallallahu alaikum wa sallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatul alaikum wa sallam. Sallallahu alaikum wa sallam. Sallallahu alaikum wa sallam. Sallallahu alaikum wa sallam. Sallallahu alaikum wa sallam wa sallam. Sallallahu alaikum wa sallam. Sallallahu alaikum wa sallam.